selamat siang semuanya jadi disini kita akan mulai kuliah pendahuluan praktikum blok 8 sistema urinarium jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah satu mengidentifikasi bagian bagian atau ruangan ruangan di sekitar ginjal terus yang kedua adalah mengidentifikasi bagian bagian dari ginjal dan yang ketiga adalah mengidentifikasi struktur yang berhubungan dengan ginjal dan saluran kemi untuk mempelajari ginjal pertama kali kita harus mengetahui posisi ginjal kita itu ada dimana jadi dari gambar ini saya ambil itu potongan melintang potongan melintangnya ini adalah ketinggiannya sekitar di planum atau garis transpirolicum yaitu adalah garis imajiner yang terbentuk setinggi pylorus atau untuk vertebranya adalah setinggi lumbar 1 kurang lebih di lumbar 1 sebelumnya kita harus mengetahui dulu bahwa ginjal itu terletak di ruangan retroperitoneum jadi pada bagian perut atau abdomen manusia itu ruangan itu secara garis besar terbagi menjadi dua yang pertama adalah intraperitoneal space atau ruangan intraperitoneal dan ada ruangan retroperitoneum yang disini nah ginjal kita itu terletak di ruangan retroperitoneum alias ada di belakang nah untuk gambar cadavernya jadi yang di depan ini adalah ruangan peritoneum peritoneum itu adalah ruangan yang berisi organ-organ abdomen seperti hepar gaster kemudian ada glutinum ilium giginum dan juga ada kolon nah ginjal kita itu terletak ada di belakangnya jadi yang di belakang ini adalah retroperitoneum retro itu artinya adalah di belakang jadi retroperitoneum artinya ada di belakang ruangan peritoneum nah bagian ini adalah vertebranya kemudian ada otot disampingnya ada otot suas mayor jadi patokan kita itu untuk mencari ginjal biasanya ada otot suas mayor disamping otot suas mayor itu akan terletak ginjal kita ini ginjal kiri ini ginjal kanan nah jadi kalau potongan melintang ini kita lihatnya seperti melihat dari bawah ya jadi ini yang disamping ini adalah hepar yang lubang ini adalah gaster dan yang disekitarnya itu biasanya kolon gitu ya ini kolonnya kemudian di depan vertebra ada dua pembuluh darah besar yang tebal dan juga bulat ini adalah aorta sedangkan yang kolonnya adalah venakava nah ginjal kita terletak di samping-samping dari aorta dan venakava karena nanti sistem pembuluh darahnya juga berasal dari aorta dan venakava jadi ini untuk membayangkan saja jadi pada mulanya saya akan menjelaskan bahwa ini adalah organ-organ di dalam rongga peritonium kita yang jadi ini ada kolon ada usus halus ya ada jejunum, ileum nah ginjal kita ini letaknya kira-kira setinggi plandum transpiroricum tadi jadi kira-kira ini ada kolon transversum di atasnya itu ada gaster ya jadi mungkin ginjal kita setinggi ini jadi ada di kiri dan kanannya nah semua organ-organ tadi kita buang, kita lepaskan maka akan terlihat lepisan peritonium yang ada di bagian belakang nah disini terlihat organ-organ yang ada di retroperitonium itu ada yang pertama adalah pankreas terus sebagian dari duodenum ya disini nah kalau yang di samping ini adalah lien ya hepar letaknya disini cuman sudah diangkat oke nah ginjal kita ada dimana ginjal kita kira-kira ada di setinggi filorus tadi filorus itu kan kelanjutannya adalah duodenum jadi filorusnya ada disini ini planum transpiroricumnya berarti ginjal kita ada di samping-sampingnya sini nah bisa dilihat di gambar dia gramatis disamping bahwa ini adalah ginjalnya ya ada disamping dan letaknya dibelakang yang putih-putih ini menggambarkan lapisan peritonium pada dinding belakang abdomen ya yang ini adalah pankreas jadi letak pankreas itu ada di depan dari ginjal ya kemudian disini ada duodenum ya ini adalah lubang dari gaster ya jadi gaster letaknya kira-kira disini oke nah ini tadi ya dipotong di planum transpiroricum tadi jadi letaknya kira-kira ada disini oke jadi untuk gambar diagramatis di bawah ini kita lihat ya yang ini adalah longgepiritonium terus di belakangnya ini ada pankreas ya nah pankreasnya kan ini kemudian disini ada ginjal nah terus kemudian disini ada vena ada arteri venanya vena kava arterinya berarti aorta ya kemudian PS ini adalah suas mayor dan QL ini adalah musculus quadratus lumburum ya jadi ada dua musculus yang ada di sekitar ginjal yaitu adalah musculus suas mayor di depan musculus suas mayor itu ada musculus suas minor bentuknya itu seperti tendon yang panjang sampai ke bawah dan quadratus lumburum itu merupakan dinding belakang nanti bisa kita lihat lagi di preparat selanjutnya ya AC ini adalah kolon ascendant dan DC ini adalah kolon descendant ya balik lagi untuk potongan melintang ini biasanya kita akan melihat dari arah bawah ya jadi yang ascendant sini kanan ya yang descendant sini bagian kiri ya dan kita lihat juga venakava itu ada di kanan sedangkan aorta itu ada di kiri ya oke lanjut jadi lapisan peritonium tadi lapisan peritonium yang ini semuanya dilepaskan sehingga terlihat bagian atau organ-organ retroperitonium dan juga pankreasnya juga sudah dilepaskan maka akan terlihat seperti ini oke nah kita identifikasi dulu struktur-struktur yang ada di samping dari ginjal ya jadi ini ada ya tentunya ini ginjalnya terus di atas ginjal itu pasti ada gelenjar ya gelenjar adrenal atau suprarenal kemudian pembuluh darah yang besar ini yang di tengah ini ada dua yang lebih di arah kanan itu adalah vena kava yang lebih di kiri adalah aorta oke nah bisa dilihat disini vena kava akan merupakan muara dari vena renalis dan aorta akan mempercabangkan ke arteri renalis nah bisa dilihat juga vena renalis ini letaknya lebih anterior dibanding aorta aorta disini yang dimaksud adalah aorta abdominalis karena aorta itu nanti bisa kalian dipelajari di blok-blok selanjutnya jadi aorta itu berasal dari jantung kemudian akan menjadi arkus aorta jadi jantung mengarah ke atas kemudian menjadi arkus aorta dan berbelok turun ke bawah menjadi aorta pas torakal dan juga pada saat mencapai abdomen maka aorta tersebut disebut aorta abdominalis bisa dilihat disini juga bahwa ginjal kiri itu akan letaknya lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan ginjal kanan mungkin karena disebelah kanan itu ada hepar jadi ginjal itu akan letaknya yang kanan akan lebih bawah dibandingkan dengan ginjal kiri kemudian yang disini adalah ureternya jadi cairan-cairan semua yang dikumpulkan di glomerulus ginjal nantinya akan dikumpulkan ke kalix dan bermuara ke pelvis renalis dan berlanjut ke ureter nah disini adalah ureternya untuk pelvis renalis dan kalix nanti kita lihat di gambar selanjutnya struktur yang bisa dilihat disini juga disini ada cabang arteri kecil yang menuju ke bawah cabang ini merupakan kalau di laki-laki menjadi arteri testicularis sedangkan kalau di perempuan arteri ovarica sedangkan venanya venanya gue asal dari sini ini ini ada vena testicularis pada laki-laki kalau yang kanan berasal dari vena kava langsung atau bermuara ke vena kava langsung sedangkan pada vena testicularis yang kiri itu bermuara ke vena renalis nah kemudian tentunya kalau pada perempuan namanya berubah menjadi vena ovarica tapi untuk garis besarnya mungkin bisa disebut juga menjadi vena gonad oke lanjut lagi nah disini kita mau lihat lapisan lapisan dari pelindung dari ginjal jadi kita lihat dulu gambar di kanan bawah bahwa ginjal itu lapisannya berlapis-lapis dan dilapisi oleh jaringan lemak nah jadi kalau dilihat dari depan paling depan itu adalah tentunya peritoneum kemudian di belakang dari peritoneum itu akan terdapat fasia renalis perlu diingat bahwa buku yang saya pakai disini adalah buku dalam bahasa inggris jadi kalau bisa kalian nanti untuk pelajarinya itu harus diubah dulu ke bahasa latin disini adalah fasia renalis kemudian di dalam fasia renalis itu ada perirenal fat jadi perirenal fat tentunya peri itu artinya di sekitar renal itu adalah ginjal dan fat itu artinya lemak jadi ini merupakan lapisan lemak yang ada di sekitar ginjal dan lapisan lemak tersebut banyak serta melingkupi sampai ke dalam rehillum renal dan sampai ke sinus renal nya juga nah terus balik lagi tadi ke fasia renalis nya itu akan melingkupi dari depan sampai ke belakang jadi ada layer atau lapisan yang anterior dan lapisan yang posterior kemudian di dalam atau di belakang dari fasia renalis itu terdapat para renal fat jadi kalau diurutkan dari dalam mungkin secara histologis bisa disebut yang melapisi ginjal langsung adalah peri renal fat kemudian yang di luarnya adalah fasia renalis dan di luarnya lagi adalah para renal fat gitu ya tapi para renal fat itu lebih dominan ada di bagian posterior sebenarnya pada ginjala sendiri secara histologis itu ada lapisan yang langsung melingkupi ginjalnya lapisan tersebut itu merupakan jaringan ikat yaitu kapsula fibrosa nah jadi yang jaringan ikat yang melingkupi ginjal itu adalah kapsula fibrosa langsung di luarnya ada peri renal fat di luarnya lagi ada fasia renalis dan di luarnya lagi terutama di bagian posterior ada para renal fat atau kalau misalnya di bahasa latin kan menjadi korpus adiposum korpus adiposum peri renal dan korpus abidoposum para renal yang di sampingnya ini adalah musculus soas soas mayor dan yang di belakangnya adalah musculus quadratus lumborum oke kita lihat ke bagian yang cadaver ini saya ambilnya dari buku Elsevier jadi yang paling luar ini jadi ini lapisan peritonim sudah dibuang sehingga terlihat ada fasia renalis kemudian ini fasia renalis di dalamnya ada perirenal fat atau korpus adiposum bagian perirenal kemudian kemudian di dalamnya lagi ya tentunya ini adalah kapsula fibrosa dari ginjal ya nah itu struktur-struktur yang di sekitarnya ya ini vena kava kemudian kemudian berarti vena renalis ya muaranya ke vena kava kemudian ini cabang-cabang dari arteri renalis kemudian otot yang disini adalah musulus swast mayor nah nanti kalau misalnya dilihat di belakang ginjal itu akan terdapat muskulus quadratus lumborum nah yang di atas ini adalah glandula super renal jadi mungkin nanti kalian akan pelajari bahwa ginjal kanan glandula super renal nya akan berbentuk seperti segitiga sedangkan ginjal yang kiri glandula super renal nya akan berbentuk seperti bulan sabit atau crescent ya kemudian yang di bawah sini ini adalah kalau laki-laki yang tadi ya vena testicularis sedangkan kalau yang ini yang kanan sedangkan kalau yang kirinya nanti akan bermuara ke vena renalis yang kiri oke kita lanjut dulu jadi ini gambar dari ginjal ini merupakan potongan ginjal yang kanan ini sedangkan yang kiri ini merupakan ginjal kita dilihat dari arah medial oke nah bagian-bagian yang bisa kita lihat disini adalah pertama ginjal itu ada dua polus ada polus yang superior tentunya sama polus yang inferior polus itu artinya bagian atau tepi yang di atas dan tepi yang di bawah kemudian ginjal itu terdapat yang namanya hilum atau hilus hilus itu kalau kalian bayangkan jadi ada satu pintu ujung dari pintu tersebut adalah hilusnya jadi seperti tempat masuknya sesuatu itu disebut hilus sedangkan nanti di dalamnya terdapat ruangan karena ruangan tersebut disebut dengan sinus oke jadi kalau disini kalian lihat ini adalah pintu masuknya jadi yang disini disebut dengan hilus sedangkan di gambar kanan ini kan membentuk satu ruangan di dalamnya nah itu akan disebut dengan sinus jadi sinus itu adalah ruangan sedangkan hilum itu adalah celah atau lubangnya nah di lubang tersebut tentunya masuk ada organ yang masuk ke dalam jadi organ-organnya adalah yang lebar tapi dindingnya tipis ini adalah venerinalis kemudian yang kecil-kecil tapi dindingnya lebih tebal itu adalah arteri renalis sedangkan yang paling belakang itu biasanya adalah pelvis 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 renalis yang nanti akan membentuk ureter jadi yang kebawah ini adalah ureter nah kemudian potongan dari ginjal kita lihat dari yang kanan ini ya nanti kalian mungkin secara histologi akan belajar ada yang namanya cortex dan juga ada yang namanya medula nah di anatomi juga sama ya tapi untuknya bagian spesifiknya seperti lengkung handle kemudian kumulnya lurus itu tentunya tidak akan kelihatan disini karena itu kan secara mikroskopis namun yang kita bisa lihat disini adalah yang bagian luar disini ini adalah cortexnya nah kemudian yang bagian yang membentuk segitiga ini segitiga ini ini adalah medulanya nah dari medula medula ini ujungnya ini akan membentuk yang namanya papilla renalis di ujungnya itu juga akan secara histologi akan disebut dengan area kribosa area kribosa yang nantinya akan membentuk lubang atau menjadi muara yang akan disebut dengan calyx nah calyx itu ada yang namanya calyx minor calyx minor itu calyx yang masih kecil kemudian calyx minor akan bermuara ke calyx mayor yang besar ini calyx mayor kemudian dari calyx mayor ini akan bermuara ke pelvis renalis dari pelvis renalis akan berlanjut menjadi ureter selanjutnya ini adalah bagian dari aorta abdominalis ini vena kafanya dipotong sehingga kita bisa lihat arteri renalis ini arteri renalis yang kiri ini arteri renalis yang kanan kemudian ini ada sedikit pembulu darah yang kecil ini ini merupakan arteri suprarenalis kalau yang ini lebih lebar tapi dindingnya tipis tentunya itu adalah vena vena super renalis kemudian nanti mungkin kalian akan pelajari di blok 9 dan 10 di blok untuk gastrointestinal disini ada arteri mesenterica yang superior nah kalau yang cabang langsung dari aorta abdominalis ini arteri testicularis atau arteriovarica yang disampingnya adalah musculus suas mayor yang di belakang sini nanti kalian akan lihat itu ada musculus quadratus lumborum oke kita bahas sedikit mengenai arteri arterinya ini gambarnya lebih jelas lagi jadi yang di samping ini arteri renalis dextra arteri renalis sinistra kalau yang dindingnya tipis ini vena renalis kemudian gandula supra renal di perdarahi oleh arteri supra renalis kemudian nanti juga gandula supra renal akan mendapat perdarahan juga dari cabang dari arteri renalis contohnya gini kemudian yang disamping ini adalah arteri testicularis atau arteri varica yang dibawah ini adalah arteri mesenterica inferior itu nanti dipelajari di blok 9-10 kemudian kalian harus membedakan disini ada muskul suas mayor jangan sampai tertukar disini ada arteri testicularis atau arteri varica di bagian lateralnya ada ureter jadi ureter itu berjalannya di daerah lateral kemudian mengarah ke medial disini sedangkan kalau arteri testicularis atau varica itu mengarah ke arah lateral nanti dibawahnya akan bersilangan seperti gambar diagram disini akan bersilangan dibawah kita lanjut dulu nah ini saya mau menjelaskan bagian bagian dari ureter jadi ureter itu secara anatomis itu akan terdapat 3 penyempitan jadi yang pertama penyempitan pertama itu adalah tentunya di pelvis jadi pada saat dari pelvis menjadi ureter itu mengalami penyempitan itu penyempitan normal yang pertama terus penyempitan normal yang kedua adalah di pada saat ureter tersebut masuk ke rongga pelvis pada saat masuk ke rongga pelvis itu juga ureter akan bersilangan dengan arteri iliaca komunis sehingga disitu akan terjadi penyempitan penyempitan yang ketiga adalah pas intamural atau pada saat ureter tersebut beralih menjadi atau masuk ke dalam fisika urinaria jadi ada 3 penyempitan yang pertama pada pelvis kedua pada saat masuk rongga pelvis yang ketiga pada saat masuk ke fisika urinaria nah bisa dilihat disini ureter itu jalannya ke arah medial jadi dari lateral soas mayor terus jalan ke arah medial sedangkan vena testicularis dan arteri testicularis itu berjalannya ke arah lateral mengikuti arah dari muskulus soas mayor kemudian yang tengah sini adalah vena kava yang disini adalah aorta abdominalis nah disini bisa kalian lihat bahwa aorta abdominalis itu tentunya akan bercabangnya untuk memperdarahi daerah kaki dan juga rongga pelvis jadi ada bagian yang kanan dan yang kiri percabangannya itu akan disebut dengan bifur casio ini bercabangnya di dua kita lihat lagi ke arah lebih bawah jadi ini ureternya pada saat disini itu akan terjadi penyempitan yang kedua itu pada saat melewati percabangan arteri iliaka komunis jadi arteri iliaka aorta abdominalis kemudian menjadi arteri iliaka komunis kiri dan kanan kemudian arteri iliaka komunis itu akan mencabang jadi arteri iliaka eksterna dan interna nah ureter akan lewat kira-kira di sekitar percabangan itu kemudian menuju ke arah bawah dan ke arah anterior masuk ke vesika urinaria jadi vesika urinarian ini yang depan ini kalau yang belakang ini ini adalah rektum ini ureter yang kanan ini ureter yang kiri untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat gambar diagrammatis di sampingnya ini ada musculus suas mayor terus kemudian yang bentuknya seperti tendon ini seperti yang saya tadi jelaskan itu adalah tendon dari musculus suas minor kemudian kita lanjut lagi ke gambar selanjutnya nah ini yang di belakang ini adalah rektum kemudian yang di depan sini adalah vesika urinaria nah jadi diantara rektum dengan vesika urinaria itu ada celah nah tapi nanti kita bagi lagi ya jadi antara laki-laki dan perempuan itu beda kalau laki-laki karena tidak ada uterus maka dari rektum rektum itu bagian belakang ya dan vesika urinaria itu akan langsung berhubungan nah diantara rektum dan vesika urinaria pada laki-laki itu ada celah atau ruangan ruangannya itu disebut dengan rektos spasium rektos vesikalis escavasio rektos vesikalis sedangkan nanti pada perempuan itu akan ada dua ruangan yaitu ruangan rektoterina atau escavasio rektoterina dan escavasio vesiko uterina kita bahas nanti ya nah ini ureternya lihat nih ada penyempitan kemudian dia akan jalan ke depan dan masuk ke vesiko urinaria nah kalau kalian lihat disini ureter pada saat masuk ke vesiko urinaria itu tidak langsung masuk tapi jalan dulu di dinding vesiko urinaria hingga nanti akan ada lubangnya nah ini lubangnya ya jadi jalan menyusuri dinding vesiko urinaria dan nanti akan membentuk lubang nah lubang itu akan disebut ostium kemudian nanti kalian lihat juga pada struktur pada vesiko urinarianya dindingnya itu akan ada musculus detrusor kemudian ini adalah ruangan vesiko urinarianya kemudian yang kebawah ini adalah ostium oretra internum nah di antara ostium ostium tadi atau lubang-lubang tadi akan membentuk trigonum ya trigonum tersebut akan disebut trigonum vesikalis kemudian lanjut lagi ya nah jadi kalian lihat disini yang ureter adalah yang dari atas ini ya nah jadi dia masuknya itu tidak akan langsung tapi menyusuri ke dindingnya dulu kemudian nanti akan membentuk lubang di dalam nah nanti pada di preparat jangan sampai tertukar antara ureter dengan vas deferen nah ini vas deferen nya vas deferen itu adalah organ kelamin salah satu dari organ kelamin dari laki-laki untuk menyalurkan sperma dari testis menuju ke ductus ejaculatorius ya nah tapi nanti ini akan kalian pelajari di blok 15-16 yang di belakang ini adalah vesicula seminalis nanti akan bergabung dengan ductus deferen akan menjadi ductus ejaculatorius nantinya ini akan bermuara ke ureter yang disamping ini di dining-dining ini adalah muskulus detrusol kemudian disini akan menjadi ureter jadi ini adalah rongga psikordinarianya kemudian disini akan menjadi ureter nanti ureter juga akan dibagi-bagi jadi ada ureter pas intramural pas prostatica dan juga ada ureter pas membranasia ureter pas spongiosa itu pada laki-laki sedangkan pada perempuan ureter tentunya lebih pendek nah ini kita lihat pada perempuan dulu jadi saya balik lagi ke yang tadi ya yang dibelakang ini ini adalah rectum yang di tengah ini adalah uterus dan yang di depan ini adalah fisika ordinarianya nah seperti saya bilang tadi pada laki-laki itu ada satu ruangan sedangkan pada perempuan itu ada dua ruangan ya jadi ada ruangan ini rectum ini uterus jadi ada ruangan recto uterina ya disini nah yang di depan ini adalah ruangan juga kita sebut dengan excavasio excavasio nya adalah fisiko uterina ya ini nah sebenarnya ada satu ruangan lagi yang ada di depan yang ada disini itu hubungannya antara simvisis pubis dengan fisika urinaria nah disitu akan membentuk celah atau ruangan kita sebut dengan spasium retro pubicum ingat lagi ya retro itu artinya di belakang pubis beti-atinya retro pubicum nah kalian lihat disini urethra pada perempuan itu sangat pendek ya jadi ini batas dari fisiko urinarianya langsung masuk urethra dan ini osteum urethra internum dan langsung menjadi osteum urethra externum yang di belakangnya adalah vagina di belakangnya lagi akan menjadi anus nah semuanya ini nanti akan dipelajari lebih lanjut pada saat blok 15-16 nah untuk laki-laki urethra tentunya lebih panjang jadi saya ulangi lagi ini ada rectum di depan sini ada fisika urinaria antara rectum dan fisika urinaria ada satu ruangan sebenarnya ruangan itu adalah ruangan peritonium hanya dia membentuk celah atau dekok ke dalam ke bawah nah ruangan tersebut menjadi escavasio recto vesikalis pada laki-laki juga sama di depannya di belakang simvisis pubis itu ada ruangan juga atau celah disebut dengan spasium retro pubicum nah kemudian kita lanjut ke reteranya jadi di pada laki-laki ada organ yang namanya prostat nanti pada saat praktikumnya juga kalian harus pelajari ya prostat bagian-bagian dari prostat gitu ya nah ini adalah rongga dari vesika urinaria pada saat vesika urinaria kosong tentunya rongganya juga akan tertutup ya terus disini ostium ureta internumnya masuk menjadi ureta pars intramural kemudian masuk ke organ prostat akan menjadi ureta pars prostatica yang jadi batasnya disini kira-kira kemudian setelah melewati prostat akan menjadi ureta pars membranas ya nah kemudian selanjutnya pada saat masuk ke daerah penis penis jadi ini ada bulbus penis atau daerah radix penis ya itu akan menjadi ureta pars spongiosa kenapa disebut pars spongiosa karena jaringan di sekitar ureta tersebut itu merupakan korpus spongiosum dan bentuknya itu seperti spons ya jadi disini ureta pars spongiosa sampai menuju ke ostium ureta externum sebelum menjadi ostium ureta externum disitu akan ada pelebaran pelebaran dari uretanya yang dinamakan dengan fosain avicularis untuk bagian organa genitalianya nanti akan dipelajari di blok 15 dan 16 oke segitu dulu kuliah penduduan dari saya jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan pada saat praktikum nanti terima kasih selamat praktikum